DPRD Kota Baikpapan menggelar rapat paripurna dalam rangka membahas Raperda APBD di ruang rapat gedung DPRD Balikpapan selasa 29 Juni 2021. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Baikpapan Budiono selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan kegiatan dihadiri 6 frakasi ini juga menyampaikan pandangan akhir frakasi-frakasi dalam rangka memberikan pelaporan dan masukan hingga saran kepada eksekutif terkait APBD hingga penanda tanganan berita acara Raperda Kearsipan 2020 serta disetujui dalam penetapan untuk dijadikan perda kearsipan yang mana harus menyiapkan sumber daya manusia atau SDM dan infrastrukturnya sebab arsip merupakan dokumen penting negara yang otentik untuk dijadikan landasan atau dasar hukum untuk pemerintahan Selain itu dalam rapat paripurna ini 6 frakasi menyeroti temuan hasil dari BPK berupa permasalahan pendidikan yang tak kunjung terselesaikan dalam hal permasalahan ini agar bisa ditangani secara cepat yang pertama agendanya adalah pendapat akhir frakasi-frakasi dilanjutkan penanda tanganan berita acara yaitu Raperda Kearsipan tentunya tadi frakasi-frakasi sudah memberikan pendapat akhirnya dan sudah kita setujuin kita tetapkan untuk dijadikan perda kearsipan salah satunya penakanannya harus menyiapkan SDM-nya dan infrastrukturnya karena arsip adalah dokumen penting negara yang otentik dan menjadikan dasar hukum untuk pemerintahan terima kasih telah menonton